Hai guys, baru lagi di channel KevinGamingMotovlog dan di video ini, gue akan morning read untuk terakhir kalinya ke BSP City sebelum tahun 2023 Oke guys, jadi hari ini tanggal 27 Desember tahun 2022 hari Selasa guys di Kota Semarang dan sebentar lah, kini sudah ganti tahun ke 2023 ya guys, dan untuk menutup tahun ini, gue ingin membuat sebuah video morning read untuk terakhir kalinya di tahun 2022 ini ke BSP City guys, oke sekarang gue sudah ada di jalan Siliwangi ini guys yang jalanan setelah flyover tadi ya guys, untuk jalanan dari RTE yang abang hijau tadi, gue skip saja karena tadi jalanannya agak babi dan terlalu macet ya guys, padahal tadi sebenarnya untuk footage-nya itu bagus ya guys, karena gue tadi ketemu ZX25 walaupun tadi setelah lampu merah tadi gue gak bisa ngejar ya guys, karena dia narik guys guys, dan untuk lalu lintas ini sebelum ke ngalian ini cukup macet ya guys, tapi untungnya di tanjaannya ini tidak terlalu macet sih guys karena biasanya jika jam pulang kerja ini macet ya guys, dan ini untungnya masih jam setengah 8 guys, jadi belum terlalu macet ya guys dan untuk jam orang berangkat kantornya itu biasanya arusnya dari arus belaknya guys, jadi untuk arus berangkat atau arus naiknya ini tidak terlalu macet ya guys dan untuk ke BSP sendiri ini ada cukup banyak tanjaan ya guys, yang harus kalian lewati, dan untuk tanjaannya ini cukup panjang-panjang ya guys, jadi tidak pendek-pendek gitu guys, tapi untuk tingkat kelah dayan ini tidak terlalu tinggi sih guys, tidak securam yang ada di luar kota guys dan untuk merengar kali ini gue bahwa santai saja ya guys, karena gue tidak mau kenteng-kenteng amat juga sih guys karena gue juga ingin santai-santai aja sih guys, oke sekarang kita sudah hampir sampai ke tanjaan kedua yang ada di sebelum BSP guys, dan kita akan melewati rumah sakit sih guys yang ada di kiri ini guys, dan ada restoran juga di kiri ini dan seperti yang apa tadi gue sudah bilang untuk arus sebaliknya ini macet ya guys karena ini jam berangkat kerja juga sih guys walaupun sebenarnya jam berangkat kerja itu sekitar jam setengah tujuh sampai jam tujuh sih guys tapi ini untuk arus sebaliknya juga terpantah masih macet sih guys di kanan ini untuk tanjaan kedua ini masih biasa sih guys, menurut gue tidak setigi yang tanjaan ini guys, karena untuk tanjaan ini ini merupakan tanjaan terakhirnya ya guys dan banyak truk yang kadang tidak kuat nanjak disini sih guys dan BTV untuk video ini sebenarnya ini gue pengen uploadnya tanggal 31 ya guys tapi karena kemarin ada kendala jadi gue uploadnya bisanya hari ini guys karena kemarin ada keperluan lain oke sekarang untuk tanjaannya sudah terlewati semua guys dan ini tinggal jalanan lurus saja sih guys jika kalian ingin ke BSB atau ke midgen itu guys untuk routernya ini gue saranin kalian ambil diri saja guys karena untuk jalanan yang ada di kanan ini agak rusak ya guys atau agak bumpy gitu dan disini juga ada banyak penyeberangan sih guys dan banyak restoran juga untuk cuaca disini tuh sedikit lebih dingin ya guys atau untuk suhunya sedikit lebih dingin daripada yang di Semarang bawah karena ini merupakan Semarang daerah atas ya guys jadi masih banyak pepohonan gitu guys tapi juga banyak trap-trap dan bis ya guys yang lewat sini sehingga untuk jalanan yang ada di kanan ini rusak ya guys untuk spek motor gue ini sampai sekarang ini masih sama ya guys dan sekarang kita sudah sampai di BSB nih guys yang seperti kalian bisa lihat di samping ini sudah ada tubuhnya BSB itu ya guys dan di BSB ini masih banyak pepohonan guys jadi liketannya cukup asri tapi sayangnya untuk jalanan akses masuknya ini agak bumpy ya guys termasuk yang disini juga ini sebelum simpangan ini ya guys untuk jalanan disini itu sebenarnya sudah halus sih guys kalau kalian bawanya pelan sih guys kalau kalian bawanya agak kenceng itu agak terasa bumpy ya guys terutama jika di motor jika di mobil sih tidak terlalu kerasa ya guys dan berhubungan ini juga gue pakai kameranya yang kamera yang gue tempel di tas atau gue hanya masukin di tas jadi sorry jika untuk kameranya agak bumpy ya guys karena gue gak punya kamera yang bisa dipasang di helm itu guys dan helm gue juga gak full face sih guys oke sekarang kita sudah hampir sampai di perempatannya ini guys untuk yang ke kiri itu gue lupa ini arahnya kemana dan untuk yang kanan ini merupakan arah putaran balik dari arah yang sebeliknya ya guys dan ternyata ini di kanan ini sudah ada mal baru ya guys dan untuk malnya ini sepertinya belum buka guys masih renovasi dan gue kemarin searching-searching akhirnya untuk mal ini akan buka 3 bulan lagi ya guys dan di kirinya ini ada ruko-ruko yang jualannya macam-macam sih guys ada restoran dan lain-lain dan di tempatnya ini juga ada kampus ya guys kampusnya unika oke kita ambil kanan saja ya guys karena gue mau ke arah ke datang nih guys atau arah yang ada di lagunya itu ya guys oke sekarang kita ambil lasur kanan saja guys karena kita mau belok untuk belokannya ini agak ngeri ya guys karena yang dari arah kiri itu juga kenteng-kenteng guys biasanya guys jadi kalian ini tak bisa langsung matok jalan ke kiri gitu ya guys kalian harus langsung di kanan dulu guys baru kalian bisa ambil kiri ya guys dan biasanya yang ada di jalur ini sih kenteng-kenteng sih guys jika lewat sini oke kita ambil kiri guys sekarang guys gue gak berani bawa di atas 80-90 di jalan ini karena untuk jalanan ini agak bambi ya guys dan ini juga habis bejen dan jika gue bawa agak kencang itu nanti untuk kameranya akan semakin gak karuan ya guys semakin bambi guys karena untuk kameranya ini gue belum ada stabilizer yang terlalu bagus ya guys stabilizer ini masih bawaan HP guys oke untuk aspalannya ini jujur gue lebih suka aspalannya PSP ya guys daripada untuk petonannya itu guys karena menurut gue ini lebih halus ya guys oke nih sekarang gue coba tarik sih guys dan ini bukan tempat untuk narik-narik ya guys ini hanya tempat untuk gue jalan-jalan biasa sih guys bukan gue untuk balapan-balapan gitu dan untuk kena pot gue ini juga standar ya guys jadi gak mengganggu keadaan sekitarnya guys tapi jika kalian kesini jangan tebut-tebutan ya guys karena gue ini juga bawa santai saja sih guys tadi gue narik juga sebentar doang oke guys jadi barusan gue berhenti sebentar karena gue belum minum dari berangkat tadi ya guys dan gue pengen minum aja oke sekarang kita ke arah sebaliknya ya guys atau ke arah lakers guys dan ini merupakan salah satu tempat yang gue pasti keunjungin ya guys yang gue SP karena gue suka dengan jalan yang sepi dan jalan yang lulus ya guys jadi gue bisa giling-giling gitu guys menggunakan motor gue sekaligus melepas penat pikiran ya guys oke sekarang kita ambil kiri aja guys karena kalau kanan gak bisa ya guys dan lurus gue belum pernah nyoba oke sekarang kita ambil kiri saja guys oke kita mepet saja ya guys kita mepet kiri dulu karena jika kalian masih pelan itu kalian ambil kiri saja ya guys jika kalian tidak berniat untuk kerjeng dan gue stay di jalan saja ini guys karena gue juga mau ambil ke arah kiri ya guys karena gue tidak mau arah kembali ke jalan lagi juga jika kalian mau ke kanan lagi tuh bisa kalian mewet kanan ya guys atau kalian ambil jalur kanan ini guys kalian ini gak perlu sampai kebenderannya itu ya guys oke di depan gue ini masih ada bis guys dan ini gue gak bisa kabut ya guys karena ada bis dan mobil dan gue akan mencari celah dulu untuk overtake ya guys oke kita ambil kanannya guys kita overtake basenya ini guys dan hati-hati disini juga ada part 3N ya guys atau perempatan ini guys yang kiri itu sebenarnya jalurnya belum dipeton itu ya guys jadi ya bisa dibilang perempatan sih guys dan di kanan tadi juga ada BCA dealer-dealer mobil juga ada disini ya guys oke sekarang kita sudah hampir sampai di build runnya ini guys dan kita ambil kiri ya guys karena gue mau ke Lakers dan Lakers ini merupakan tujuan kedua yang pasti gue datangin ya guys jika gue kesini karena untuk jalanan yang ada di depannya Lakers ini juga halus ya guys menggunakan aspal seperti yang ada di Kedaton tadi guys dan untuk jalanannya ini juga sepi ya guys jadi bisa cukup menarik sih guys sekitar 70-80 kalau kalian mau lebih juga bisa guys tapi jika kenapa kalian berisik nanti kalian akan dikejar satamnya ya guys jadi saran gue sih jangan dibuat untuk balapan ya disini guys karena untuk satamnya nanti akan ngejar kalian ya guys oke sekarang kita sudah putar balik nih guys dan sekarang kita ambil ke kiri nih guys untuk di kiri ini juga ada beberapa restoran ya guys dan ini merupakan jalan yang jarang diketahui orang-orang yang ke BSB guys ini merupakan jalanan seperti potongan dari Lakers ke daerah Citralen ya guys Citralen ke BSB City oke sekarang kita ambil kiri ya guys ke tempat ketiga yang pasti gue datangin jika gue ke BSB jalanan sini juga cukup bagus guys dan di kiri ini ada restoran serta danau ya BSB guys bagi kalian yang belum tau di kanan itu juga ada ruko-ruko seperti restoran juga sih guys dan ada cafe juga dan ini ada parkirannya yang ke danau ya guys jika kalian ke danau parkirnya disitu guys oke sementara lagi kita masuk ke turunan ya guys dan di turunan ini biasanya gue juga narikas sih guys karena untuk jalanannya cocok aja buat narikas tapi memang bukan untuk balapan ya guys di jalanan sini dan ini gue lakukan karena berhubung ini sepi aja ya guys dan motor gue kebetulan tidak berisik untuk gue bawahnya ini juga gak kenceng-kenceng amat sih guys sebenernya tidak nyampe status ya guys yang di depan gue itu sepertinya lebih detok daripada gue dan kenampunnya dia juga ada suaranya ya guys dan alasan gue suka kesini tuh karena untuk jalanannya yang pertama tuh alus tadi tuh guys dan yang kedua itu sepi ya guys serta lever jalanannya jadi untuk riding itu sangat enak guys menurut gue tidak perlu mikir ada polis tidur dan lain-lain ya guys karena polis tidur itu menurut gue cukup menyebalkan guys karena kita perlu meng-rap ya guys jadi dari kenceng itu ke ngerap itu menurut gue gak enak ya guys oke guys jadi sekarang gue sudah ada di aras baliknya karena gue barusan putar balik di belakangnya tuh guys tadi gue agak kebebasan untuk putar baliknya jadi gak perlu berrekam aja ya guys dan kurang lebih seperti ini untuk riding gue di BSB guys untuk 3 tempat yang biasa gue kunjungi di BSB guys karena jalanannya yang sepi dan enak ya guys dan oke guys kurang lebih seperti ini untuk video motovlog gue kali ini bagi kalian yang suka video ini kalian bisa klik tombol like dan subscribe dan komen untuk tempat mana lagi yang perlu gue kunjungi di kota Semarang ya guys oke guys thanks for watching and see you on the next video di 2023 bye